selamat datang terus bagaimana kesempatan kerjaan disana terus juga berapa rating kerjaan disana terus juga misalnya jenis kerjaan apa aja sih yang ada di Melbourne yang jelas pertama yang perlu digarisbawahi adalah jenis fisanya apa dulu kalau misalnya jenis fisanya itu pelajar misalnya untuk bachelor sama master degree kalau S1 sama S2 yang coursework itu ada batasnya ya guys untuk student itu 20 jam per minggu jadi istilahnya 40 hours per fortnight itu 40 jam per 2 minggu berarti kan 1 jamnya batasnya adalah 20 minggu jadi kita hanya diizinkan bekerja itu maksimal 20 jam untuk 1 minggu itu di Melbourne kalau visa kita itu visa pelajar khususnya saat S1 sama S2 yang jenis masternya by coursework karena kalau masternya by research itu berbeda lagi gitu setahapun yang master by research sama yang anak PhD itu boleh bekerja dan gak ada batasannya terus kalau misalnya yang PhD bahwa keluarga itu kan nanti ada visa spouse gitu ya ngikut suami atau ngikut istri dan itu untuk suami atau istri yang menemani suami atau istrinya studi ya visa spouse tadi ya visa pasangan itu juga mereka bisa bekerja dan gak ada batasannya kan alhamdulillah banget guys apalagi 1 jam di Australia itu kisaranya 20 dolar sampai 25 ya pertama tergantung pekerjaannya bahkan ada sih yang denger-dengger di bawah 20 dolar gitu ada yang sekitar 15 dolar atau 17 dolar per jam tapi itu sebenernya gak boleh guys minimal itu kalau gak salah 20 atau 22,5 per jam gitu dolar per jam ya emak nah terus katakanlah gini ya misalnya kita ambil pekerjaan yang pekerjaannya itu bisa dibilang memang hard skill tetapi kalau disana itu meskipun kerjanya itu kerja kasar misalnya di restoran jadi waiters atau kitchen hand atau misalnya kalau di minimarket atau di mall yang ngasih label harga kayak gitu kan bisa dibilang hard skill tapi sebenernya mereka setiap 2 jam biasanya ada break jadi mereka apa ya menurut aku gak capek-capek banget gitu sih kayak gitu bagus lah gak yang kayak before see terus bagi guru kayak gitu enggak jadi biasanya setiap 2 jam ada break kayak gitu jadi sekitar 10 menit kita bisa minum atau makan snack terus nanti lunch terus juga nanti setelah itu siang setelah 2 jam juga ada break lagi gitu karena itu untuk menjaga produktivitas ya guys gitu tapi jangan ngarep ya nanti pas sambil kerja bisa sambil ambil status muka Facebook atau message enggak jadi kalau lagi kerja bener-bener kerja fokus ya jadi profesional dan totalitas hanya saja mereka udah pakai standar yang bagus untuk menghindari kebusanan untuk setiap 2 jam nanti ada break gitu nah yang pertama tadi udah aku sebutin jenis visa nya apa kalau misalnya S1 atau S2 yang baik coursework bisa bekerja lumayan 20 jam per minggu terus ambillah ratingnya itu sekitar 20 dolar Australia kalau kali 10 ribu itu bisa dibilang 200 ribu untuk per jam lumayan kalau misalnya 20 jam seminggu berarti paling gak bisa mendapat tambahan atau misalnya part time ya di kerjaan sampingan selain belajar bisa dapat 20 dolar kali 200 ribu kan lumayan bisa dapat 4 juta guys per minggu kayak gitu kan lumayan ya nah untuk jenis pekerjaannya kalau misalnya hard skill tadi gak apa-apa disana itu gak ada gengsi gak ada malus sejak SMA itu mereka udah biasa dilatih mandiri kayak gitu jadi waiters gitu jadi bekerja di MACD di barista gitu yang bikin kopi jadi pelayan atau kitchen hand di belakang gitu yang entah cuci piring atau mereka yang apa mungkin bikin menu nya atau apa gak masalah disana itu gak ada istilahnya kayak ih dia jadi guru atau dia kerja di restoran malu guys itu gak ada itu justru melatih mereka terutama anak-anak sejak SMA itu udah bisa mandiri kayak gitu guys nah terus apa tadi jenis pekerjaannya itu yang hard skill kalau misalnya yang soft skill itu ada juga yang eventual misalnya ada beberapa event tertentu kalau misalnya kayak ini guys kalau dikitakan ada ujian nasional nah disana juga ada nah itu diselenggarakan oleh Naplan Naplan itu juga tiap tahun mereka butuh orang untuk mengoreksi ujian nasional anak-anak SD SMP di Australia gitu jadi istilahnya kita jadi marker gampang kok misalnya apa hasil ujiannya itu kan di scan nanti dimasukin ke komputer terus kita hanya mengetik jadi kita cuma main mouse aja duduk main mouse ngeklik ngadek komputer sambil ngeklik kalau benar itu di klik 1 kalau salah itu di klik 0 tapi kalau kosong gak diisi itu M missing kayak gitu guys jadi apa ya kerjaannya itu ya gak mengukeras energi gak paling tantangannya hanya bosen sama di depan komputer itu ya mungkin lebih ke kesehatan mata itu lebih bagus kisarannya itu sekitar 25 dolar kalau gak salah guys jadi katakanlah 250 ribu per jam kan lumayan biasanya untuk ngoreksi ujian itu kalau bekerja di sana sehari pas liburan winter sih kan gak masalah jadi bisa sehari full itu dari jam 9 sampai jam 4 sore itu sekitar 7 setah jam ya guys kayak gitu lumayan lah kayak gitu jadi bisa juga untuk yang soft skill itu lumayan ada jadi professional marker ngoreksi ujian anak-anak SD SMP di Australia terus juga bisa juga kita jadi asisten profesor kita atau mungkin ada part time di kampus misalnya jadi bagian proofreader kalau di Monash itu di English Connect kalau ada anak-anak yang mereka butuh proofread atau butuh mungkin editing kayak gitu ada di English Connect kalau udah kampus lumayan guys satu jam itu 40 dolar tinggi banget kan gitu terus juga kalau misalnya di fakultas pendidikan itu ada student in judgment office itu juga ratingnya kalau di kampus biasanya 40 dolar per jam gitu kan lumayan dapat pengalaman bagus banget itu guys terus dibayar 400 ribu per jam pula nah terus kalau misalnya yang bawa suami atau istri itu untuk kerjaan lainnya bisa juga di Melbourne mungkin di suburb suburb itu kesamatan ya guys kayak di mana itu ya di heritage itu ada jadi ada pabrik coklat atau mungkin bisa juga di musim-musim tertentu itu ke gunung misalnya metikin anggur metikin ceri kayak gitu mungkin kalau untuk yang ke ladang atau daerah perkebunan dia ngitungnya per kilo mungkin guys jadi bisa juga metikin anggur metikin ceri nah itu musiman terus nanti kalau misalnya pas bulan tertentu mau mendekati natal easter christmas terus easter nah itu kan mereka butuh banyak coklat jadi bisa juga di pabrik coklat yang aku tahu itu ada di heritage terus juga ada juga ada juga dengar-dengar di Springfield itu ada pabrik tempe kayak gitu soalnya kan tempe itu kalau di sana itu kan mahal dan susah nyarinya kayak gitu kalau di sana itu gak disatakan jangan lupa tidak jangan lupa saat mulai Terima kasih telah menonton